Intro Selamat datang di podcast Nusantara Podcast kebangsaan yang akan mencoba mengupas topik-topik aktual dan isu-isu strategis Hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan masa depan Indonesia yang sedang hangat-hangat Karena hari ini sedang ramai dibincangkan oleh publik siapakah calon pemimpin kita masa depan Nah hari ini kita akan mencoba menggali sosok seperti apa yang kira-kira cocok Mungkin kita tidak cerita nama tapi kita cari sosok yang tepat buat Indonesia ke depan Nah hari ini kebetulan saya mengundang Pak Retnang Jenderal TNI Purna Wirawan Pak Agus Utomo untuk hadir Beliau ini saya kira orang yang tepat untuk berbicara tentang sosok kepemimpinan dari sisi militer Karena beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa banyaknya Pak Agus ini adalah perwira tinggi TNI yang banyak mendapat penugasan strategis Antara lain sebagai komandan paspampres, kemudian memimpin Kopassus sebagai danjen Kopassus Kemudian juga menjadi panglima kodam jaya Pak Kemudian juga komandan Sesko, wah ini lengkap ini, jadi komandan Sesko TNI Pemikir juga ini Bapak, kemudian terakhir menjabat sebagai irjen kementerian pertahanan Jadi posisi beliau memang lengkap, dia orang tempur, beliau di wilayah, bahkan dia sampai duduk di pemerintahan Saya kira beliau adalah orang tepat untuk kita ajak bincang-bincang tentang sosok kepemimpinan bangsa kita ke depan Nah Pak, gimana Pak tadi? Jalan macet? Alhamdulillah, Jakarta hari ini bersahabat Saya sangat berterima kasih ini Bapak bisa datang menghadiri acara ini Dan semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat Pak Baik Ngomong-ngomong Bapak, sibuk apa hari ini? Atau belakangan setelah pensiun? Lebih banyak bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat Teman-teman purnawirawan? Ya, ada teman-teman purnawirawan, seangkatan, senior, junior, juga ada teman-teman sipil Tapi enggak bicara politik kan? Enggak, kita bicaranya kekeluargaan saja Kekeluargaan Pak, ngomong-ngomong waktu di pemerintahan itu bagaimana rasanya Pak? Sebagai irjen? Ya, memang di Kementerian Pertahanan kan menentukan kebijakan dalam sistem pertahanan negara Dan irjen itu kan sebagai pengawas Pengawas ya Jadi harus melihat secara detail supaya unit-unit di Kementerian Pertahanan itu Benar-benar mempertanggungjawabkan konsepnya dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab Sehingga sistem pertanian negara itu bisa dilaksanakan pertanian dengan baik Dan bisa direalisasikan oleh satuan-satuan pengguna di lapangan Dengan pengalaman Bapak di irjen itu, kira-kira setelah Bapak pensiun ini Dan punya pengalaman di berbagai tempur, wilayah, dan sebagainya Itu postur kita ini seperti apa TNI ini? Seharusnya, menurut Bapak ini Mungkin saya awali dari postur pertahanan negara ya kali ya Jadi kalau kita bicara postur pertahanan Indonesia Yang sekarang ini sebetulnya sudah cukup baik Tapi belum ideal Sudah cukup tapi ya Nah ini membutuhkan waktu yang panjang Untuk mencapai posisi ideal Dan hal ini kita tahu semua bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Lina Jindral TNI Purna Yurawan Haji Prabowo Subianto Sedang melakukan pengintegasian Tentang pembangunan postur pertahanan militer Dan pembangunan postur pertahanan nirmiliter Nirmiliter, non-militer ya Militer dan non-militer Ini penting sekali karena Pembangunan postur pembangunan ini kan harus Menjadi bagian dari integral Dan harus searah dengan pembangunan nasional Yang notabene harus juga melihat Bidang-bidang yang lain Ini sangat penting Sehingga supaya tadi pas, tepat guna Tepat guna Dan tepat anggaran juga Ya ini semua demi mewujudkan Negara kesatuan Republik Indonesia Yang kuat dan bermartabat Postur kita ini yang cocoknya Lebih kuat di darat, laut, udara Atau berimbang atau gimana Pak? Ya kan dalam sistem pertahanan negara ini kan Ada tiga tugas pokok Dari TNI itu Menjaga kedalatan negara Menjaga keutuan NKRI Dan menjaga keselamatan Rakyat bangsa Indonesia Kalau di darat Itu oleh TNI Angkatan Darat Kalau di laut Oleh TNI Angkatan Laut Di udara Oleh TNI Angkatan Udara Jadi semua sama-sama penting Kita ini kan wilayah laut yang lebih luas dari daratan Makanya ada yang mengatakan seharusnya kita kuat di laut Ya betul sekali Karena Indonesia kan memiliki kepuluhan 17 ribu segera Memiliki luas laut Dua per tiga dari luas wilayah Indonesia Sepertiga di darat Sehingga juga butuh alusista Yang kuat untuk bisa mengamankan Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke Dan ini harus dilakukan Dan ini semua kan Untuk mewujudkan Postur petan negara ini kan Kita melihat komitmen pemerintah Dalam mengalokasikan Anggaran Juga bagaimana skema anggarannya Tapi ini Pak Saya Ini sih orang ya Di luar itu kan publik menilai Kenapa Justru Angkatan Darat yang besar Angkatan Laut kita baru Belakangan ini ya kan Mulai Diperkuat Begitu Nah Sebetulnya yang lebih tepat Indonesia ini harus Punya postur darat Atau postur laut Kalau postur itu harus postur TNI TNI ya Utuh Semua adalah penting Tapi kalau bicara darat Kenapa Kalau personil TNI yang tadi lebih banyak Ya karena Penduduk Indonesia masyarakatnya ini Mayoritas tinggalnya di darat Iya betul juga Iya kan Sehingga Kalau Angkatan Darat itu Mengutamakan Personil Iya Tapi kalau laut sama udara Mengutamakan alutsistanya Alutsista ya Di laut Makanya laut sama udara Personilnya sedikit Tapi alutsistanya Alutsistanya yang diperkuat Diperkuat Nah kalau darat Personilnya harus dibanyak Didukung dengan alutsistanya Kita ini negara laut ya Iya Artinya Pertahanan kita ini kan harusnya Sishamkan rata itu Kan nelayan-nelayan itu kan juga Harusnya dibina Sangat Artinya mereka bagian Integral dari pertahanan Betul Sampai sekarang masih Kita menggunakan itu Sishamkan rata Jadi Semua nelayan-nelayan itu Sama teman-teman Tengangkatan laut Mereka Dilaksanakan pembinaan Suatu saat Mereka akan menjadi Komponen pendukung Saat diperlukan Jadi kan TNI kan Komponen utama Dengan alutsistanya Dengan rakyat Iya kan Tapi Perlu perkuatan Dari komponen pendukung Dan komponen Eh komponen cadangan Dan komponen pendukung Jadi rakyat-rakyat Nelayan Itu nanti Suatu saat Bisa dimobilisasi Untuk meningkatkan Kekuatan Komponen utama Kekuatan Alutsistat TNI ini Harus kita penuhi Iya Atau Jadi yang saya Sampaikan tadi Bahwa Sistem pertahanan Negara itu Kita punya konsep Menuju ke Minimum Essential force Iya kan Jadi Itu Kita bangun Secara bertahap Selama 15 tahun Jadi setiap tahun kan 25 tahun Nah sekarang ini Sudah masuk ke Tahap ketiga Dan nanti berakhir Di tahun 2024 Nah Ini semua Harus Bisa terpenuhi Karena apa Idealnya terpenuhi Kan tadi menuju Postur yang ideal Iya Maka ini Sangat Tergantung terhadap Dari komitmen pemerintah Dalam mengalokasikan Anggaran Dan skema Anggarannya Sehingga kita harus Pakai paradigma baru Bahwa Pembangunan Pertahanan negara Yang Harus belanja Alutsista Dan lain sebagainya Menggunakan Anggaran itu Harus menggunakan Paradigma baru Di sini Jangan dianggap sebagai Pemborosan Atau sebagai biaya Tapi sebagai investasi Jangka panjang Investasi Yang bisa menguntungkan Masyarakat Indonesia Sampai kecucuk Iya Yaitu Untuk menjaga Kedolatan negara Untuk menjaga Kutuan NKRI Untuk menjaga Keselamatan Rakyat bangsa Dan negara Sepanjang masa Tapi Memang Kalau kita lihat Kan Catatan terakhir Bahwa Di Global Fire Misalnya Posisi kita Di Global Itu kan 15 Artinya Itu tidak sia-sia Pak ya Kalau kita melihat Postur dan kekuatan TNI Artinya Anggaran itu memang Betul Dipertanggungjawabkan Ada hasilnya Kita menjadi kekuatan Ke 15 Di dunia Kemudian Di Asia kita Nomor 9 Di Asia Tenggara terkuat Artinya itu Sudah tepat Dan itu Merupakan Kebanggaan Tantangan Yang harus dipertanggungjawabkan Untuk Tadi Menjaga Keselamatan bangsa Dan negara Tadi Artinya Sudah terukur Sudah terlihat Artinya Kita nomor 1 Di Asia Di Asia Nomor 9 Di dunia Nomor 15 Artinya itu Membanggakan Sebagai Bapak Sebagai Purnawirang Gimana melihat Kita nomor 15 Di dunia Pak Ya tadi saya bilang Saya cukup bangga Sebagai Purnawirang Tapi Ini buat Adik-adik Ya merupakan Tantangan Yang harus dipertanggungjawabkan Dan Ini juga harus terus Dievaluasi Perkembangan teknologi Mengikuti perkembangan teknologi Supaya Kita tidak Ketinggalan teknologi Jadi harus Selalu dimonitor Dan melalui Proses riset Tentang Kelemahan Dan kelebihan Kebijakan-kebijakan Sebelumnya Untuk diperbaiki Di Masa-masa yang akan datang Jadi kita Sebetulnya Jadi Kalau Alutsista itu Ya memang Wajib Dan Tidak usah dipertanyakan Karena itu kan Demi Menjaga Keutuhan NKI Selamatkan bangsaan negara Kedelatan negara Ya Karena itu Sudah Menjadi Amanah konstitusi Nah Betul Jadi Gimana Pak Kalau sesuai amanah konstitusi Kita ke depan Ya kita harus Konsisten Makanya ini Pemerintah harus Komet Dalam Mendukung anggaran Dan mengatur Skema anggaran Kemudian Menteri Pertahanan Membuat kebijakan Pertahanan yang tepat Kemudian Satuan-satuan Angkatan Yang melaksanakan Pembinaan Pada saat diperlukan Maka Panglimat Inilah Sebagai pengguna Untuk menjaga Kedelatan negara ini Ya tapi Pak Kita kumpulkan terus Kan Juga tidak ada gunanya Karena Sesuai perintah konstitusi Kekuatan militer Selain untuk pertahanan Kan juga untuk melindungi Karena perintah konstitusi Kita kan Ikut melaksanakan Keterlipan dunia Nah itu gimana Pak Kita ini kan Negara Indonesia ini kan Punya Politik Yang bebas aktif Ya Bebas Artinya Kita Punya pandangan Bisa menentukan Sikap Bagaimana menilai Tentang Masalah internasional Ya Tapi aktif Aktif ikut Dalam menjaga Ketertiban dunia Di PBB itu misalnya Di PBB Ya kan Jadi kita tidak bisa Ikut sana sini Kita punya pendirian Tapi kita aktif Melaksanakan Nah ini kan Perkembangan terakhir ini kan Pak Konflik-konflik itu kan Misalnya Amerika sekarang Membangun Indo-Pasivi Bikin lagi pertahanan AUKUS Ya kan Kemudian juga Ada NATO Nah kita ini dalam situasi konflik ini Pak Sebaiknya Sikap kita gimana nih Indonesia Ya itu Kita harus Punya sikap Tadi Yang bebas aktif Artinya Kita menjaga komunikasi Hubungan dan persahabat Dengan seluruh sahabat negara Kita gak perlu ikut blok-blok ya Kita harus menjaga komunikasi Dan kerjasama yang baik Dengan Negara-negara sahabat Terutama Di bidang pertahanan Kemudian Di bidang Pendidikan Ya kan Dan Di bidang ekonomi Karena ini Ini penting Ya makanya kita dituntut harus kuat Harus kuat Jadi kita bisa mandiri Jadi konsep yang sebenarnya adalah Indonesia harus kuat Dan martabat Ya Baik militer Politik Ekonomi Harus kuat kita Jadi kalau Bahasanya Menteri Pertahanan Negara Ya Bapak Prabowo Bianto itu Kalau Mau Siap perang Itu Harus kuat Jadi Kalau mau damai Kita harus kuat Kalau mau damai Kita harus kuat Jadi Bersiaplah perang Pada saat damai Dan bersiaplah damai Pada saat perang Artinya itu Kita harus selalu siaga Harus selalu siaga Karena perang itu Bisa datang kapan saja Istilahnya kan Gak bisa kita menjamin Katanya aman Aman Bukitnya ada Sekarang masih sedang Berlangsung Konflik dan sebagainya Ini Indonesia ini kan Letaknya strategis Pak Di persilangan Dunia Dan kita sangat Dipengaruhi Kita negara kaya Penduduk kita Banyak Ya Nah Hampir 300 juta Ini kan jumlah yang besar Nomor berapa kita hari ini Mungkin nomor 4 Nomor 4 ya Terbesar di dunia Artinya kan kita perlu Pemimpin yang Betul-betul kuat Yang harus memahami Pertahanan keamanan Ekonomi Dan sebagainya Jadi apa yang disampaikan Mas Agustadi Benar adanya Jadi perkembangan dunia Kedepan Ini semakin konflik Semakin komplit Jadi komplik Oleh sebab itu Kita Kedepan Indonesia ini butuh Pemimpin Yang Kuat Yang tegas Dan berani Mengambil sikap Tapi Sesuai dengan Rambu-rambu Konstitusi Itu yang penting Jadi memang yang harus Kuat ya Dan punya latar belakang Yang Mumpuni Dia punya pengalaman Di pemerintahan mungkin Atau dia pernah Menjabat militer Mungkin Gitu Jadi Kenapa sosok itu Dibutuhkan Pak Seperti tadi Menghadapi situasi global Perkembangan situasi global Jadi kita Butuh Seorang pemimpin Nasional ke depan Yang punya beberapa kriteria Untuk bisa Menjawab Tantangan ke depan Dan bisa Mengemankan Rakyat Bangsa dan negara Jadi Kita tidak boleh Enggak boleh Sembarangan Enggak boleh main-main kita Untuk menentukan kriteria ini Karena apa Tadi sampai singgung Masa gue singgung Ini masalah menyangkut Keselamatan 270 atau 300 Hampir 300 juta Hampir 300 juta Rakyat Indonesia Dan Masa depan Anak cucu kita Ya Karena Kita ini lupa Bangsa kita ini Bangsa besar Bangsa besar Negara kita seluas Eropa Eropa 40 negara Kita sendiri Luas kita dengan laut Sebesar Amerika Artinya Kita kadang-kadang Memang harus Apa ya Kita lupa bahwa Bangsa kita ini Bangsa besar Jadi jangan sampai Jangan mau dijajah Kita harus Apa Mumpuni Kita harus punya Kekuatan yang mandiri Masyarakat Indonesia Ya harus Paham betul Untuk Memilih Calon pemimpin Di Pelaksanaan Pilpres Kedepan Jangan terpengaruh Dengan eforia Tapi Harus benar-benar Teliti dan tepat Menurut saya Kriteria pemimpin Masa depan Adalah Satu Orangnya Amanah Jadi Dia akan Pertanggung jawabkan Apa yang menjadi Tanggung jawabnya Sebagai Kepala negara Sebagai pemimpin Nasional Di dunia Dan di akhirat Bisa dipercaya Dan bisa dipercaya Yang kedua Adalah Punya Intelektual Yang unggul Ini penting Supaya dia Tahu betul Situasi global Yang sedang berkembang Di semua bidang Kemudian Beliau harus Punya Strong leadership Tegas Tegas Dan punya Berpengalaman Kemudian juga Harus Memiliki Kemampuan Managerial Dalam Sistem Pertanian Negara Yang benar Agar Indonesia Menjadi kuat Berikutnya Harus Menguasai Perkembangan Ekonomi dunia Global Regional Dan nasional Karena itu Penting Kekuatan Orang itu Negara itu Ada di ekonomi Dan Hari ini Tuntutan ekonomi Iya Yang berikutnya Beliau harus Punya Jaringan yang luas Di Luar negeri Maupun di dalam negeri Ini penting Sekali Karena ini Menjadi Persyaratan Untuk bisa menjaga Indonesia Nanti ke depan ini Benar-benar kuat Kemudian Bermartabat Dan Rakyatnya Sejahtera Dan Tidak kalah pentingnya Adalah Punya Nawai itu Yang tulus Ikhlas dan tulus Mencintai rakyatnya Mencintai bangsanya Dan mencintai negaranya Itu Kalau kata Mantan presiden kita nih Gus Dur Prabowo itu orang ikhlas Yang paling ikhlas ya Iya Gimana itu Pak Saya rasa Benar Coba kita lihat Beliau Berapa kali bertanding Jadi Cawapres Jadi Capres Kemudian Secara Resmi KPU Mengumumkan sebagai Yang kalah Tapi kan Beliau tidak pernah Menyerah Kenapa Beliau terus Bangkit maju Karena niatnya tulus Ingin Mencintai rakyat Ingin mencintai bangsa Dan negara Ingin Melihat Beliau itu Rakyat itu Sejahtera Jadi Ucapan Gus Dur itu Cocok ya Pak Cocok Bukan karena Bapak Sesama Tentara ya Ini kan Kita bisa lihat Kenyataan Kan Beliau tidak pernah Menyerah Tidak pernah ngeluh Iya kan Kita bisa lihat Pemilu ini masih lama Sebetulnya Masih 2 tahun lagi Tapi hari ini sudah ramai Orang yang membincangkan Siapa Calonnya gitu Jadi Sebetulnya kita ini bukan soal Dukung-mendukung Tapi kira-kira Yang paling tepat Buat bangsa Yang besar Yang besar ini Karena kadang-kadang Kita meremehkan Negara kita Kita ini nomor 4 Penduduknya Tadi pertahanan Nomor 15 Itu kan dari 140 40 negara Itu kan luar biasa Nomor 1 di ASEAN Artinya Tidak bisa main-main Sebetulnya Jadi yang penting adalah Rakyat Indonesia Harus objektif Dalam menentukan pilihannya Gimana objektif itu Pak? Ya objektif sesuai dengan kriteria Dihadapkan dengan tantangan yang ada Karena kan bukan Kita memilih seseorang Tapi kan kita memilih figur Yang bisa Mengayomi Bisa Mengamankan Menyelamatkan Rakyat Bangsa Dan negara Indonesia Sosok yang dibutuhkan ya Pak Iya Jadi memang Apa tadi Bapak bilang Tidak boleh salah pilih Kalau kita salah pilih Konsekuensinya Bapak Ya kalau salah pilih Indonesia Tidak kuat Bisa lemah Iya kan Nah kalau Indonesia lemah Nanti Rakyat Bisa Banyak yang susah Iya kan Bisa juga rakyat Banyak yang menderita Karena Namanya lemah itu kan Berarti nanti bisa Menjadi bulanan-bulan Negara yang lain Iya kan Karena Indonesia terkenal Negara yang subur Tapi tidak bisa Mengamankan Kekayaan Alam yang kita miliki Maka juga harus Seorang pemimpin nanti Penting ini Harus punya komitmen Mengembalikan Kekayaan Bangsa dan negara Kepada rakyatnya Itu yang penting Jadi jangan sampai Anak cucu kita Kehabisan Iya Jadi rakyat harus menikmati Kekayaan alam ini Kalau hari ini gimana Pak Kira-kira Hari ini ya Mungkin semua Bisa Bisa berpendapat ya Tapi yang jelas kan Masih ada beberapa Masalah-masalah Yang ya Menjadi PR yang harus diselesaikan Sebelum kita Akhir obrolan nih Pak Kira-kira Apa ini yang Pak Agus Apa namanya Ingin sampaikan Kepada Yang penonton Mungkin nanti Kalau acara Apa namanya Melihat Situasi kita seperti ini Apa yang harus kita lakukan Sebagai bangsa Ya Para Sahabat Saudara Sebangsa Setanah air Sebentar lagi Kita akan Masuk Tahun politik Kita akan Mengikuti Pesta demokrasi Yang Secara Konstitusi Harus dilaksanakan Lima tahun sekali Dalam rangka Memilih Pemimpin nasional Dan para Anggota-anggota Dewan terhormat Untuk bisa Membawa Indonesia Kedepan Lima tahun ini Semakin baik Semakin kuat Semakin Kokoh Dan rakyatnya Semakin Sejahtera Sehingga Sekali lagi Kita harus Ya objektif Harus cerdas Dalam menentukan Pilihannya Jangan mau disogok Jangan Kita Ya tadi Disogok Dibayar sesaat Tapi nanti Kita menyesal Ya kan Di kemudian hari Jadi Kita Harus Memiliki beberapa Kriteria Pemimpin nasional Kedepan itu Tadi Sudah saya sampaikan Yang Pertama Bilo harus Tegas Kuat Berani Mengambil Sikap Dalam Menjaga Kedatangan Negara ini Sesuai dengan Koridor Konstitusi Kemudian Seorang Yang amanah Mencintai Tulus Ikhlas Kepada rakyat Kepada bangsa Dan kepada Negara Kemudian Punya Kemimpinan Yang kuat Strong Leadership Dan punya Pengalaman Juga Harus Punya Kemampuan Dalam Managerial Sistem Pertanah Negara Yang Baik Menuju Indonesia yang Kuat Dan aman Juga Harus Punya Kemampuan Dalam Mengikutin Perkembangan Ekonomi Dunia Termasuk Nasional Juga Harus Punya Pengalaman Yang Yang Banyak Sehingga Dari pengalaman Itu Bisa Melakukan Langkah-langkah Menentukan Kebijakan Yang benar Untuk Menuju Indonesia Yang Lebih Baik Lima Tahun Kedepan Dan Tidak Kalah Pentingnya Untuk Memudahkan Dalam Komunikasi Itu Harus Punya Jaringan Yang Luas Baik Secara Internasional Maupun Di Nasional Agar Setiap Permasalahan Yang Dihadapi Bisa Dikomunikasikan Dengan Negara-negara Sahabat Apabila Itu Menyangkut Internasional Maupun Regional Kemudian Kepada Tokoh Tokoh Nasional Apabila Menyangkut Masalah-masalah Nasional Sehingga Dengan cepat Semua Permasalahan Bisa Clear Artinya kita Perlu seorang Tokoh Yang Bersifat Global Dikenal Dikenal Dia tokoh Di dalam Negeri Seorang Figur Yang Dikenal Bukan Yang Tidak Jelas Asal-usul Jadi Kelasnya Harus Global Hari ini Dia memang Menguasai Situasi Dunia Yang Runyam Konflik Jadi Memang Perlu Seorang Strong Leader Untuk Hari ini Pokoknya Targetnya Harus Menciptakan Rasa Aman Dan Nyaman Dan Sejahtera Bagi Rakyat Bangsa Dengan Indonesia Itu Endingnya Disitu Mas Terima kasih Pak Agus Sudah Bincang Ngobrol Ngobrol Mungkin lain kali Kita akan Ngobrol Ngobrol Lagi Kemudian Hari ini Kira-kira Itulah Bincang Dengan Pak Agus Seorang Purnawirawan TNI Yang Berpengalaman Beliau Juga Tadi Sudah Berbicara Banyak Bagaimana Kondisi Negara Kita Kemudian Kira-kira Sosok Kepemimpinan Kita Di masa Depan Seperti Apa Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Biliau Dan Itu Saya Kira Sangat Penting Kita Perhatikan Karena Indonesia Adalah Negara Besar Itu Yang Perlu Kita Catat Bahwa Kita Tidak Bisa Main-main Indonesia Ini Bukan Negara Kecil Dibanding Malaysia Singapura Kita Adalah Negara Besar Saya Kira Itu Acara Podcast Nusantara Hari ini Nanti Obrolan-obrolan Berikutnya Mungkin Akan kita Lanjutkan Kembali Terima kasih Sama-sama Sama-sama Pak Atas Kehadirannya Nanti Lain kali Kita Undang Lagi Dengan Senang Hati Ya